selamat menikmati pada bola lampu pemeriksaan bola lampu yang pertama kita lihat secara visual jika disini filament pada bola lampu tidak putus maka disini menandakan bahwa lampu tersebut masih dalam keadaan tetapi dalam hal itu sebenarnya kita harus kita buktikan dengan menggunakan alat ukur barangkali di dalam konektor pada lampu tersebut terjadi kerusakan sehingga antara filament dengan terminal pada lampu tidak terlalu berikut cara pengukuran atau cara mengecek bola lampu dengan menggunakan apometer pertama yang kita siapkan adalah apometer wadah digital kita hidupkan kemudian pada selektor apometer kita arahkan ke boom untuk melihat bahwa tahanan atau terjadi putus atau tidaknya bola lampu untuk selektor akometer yang pertama kita letakkan yang positif kita letakkan pada setiap terminal bola lampu untuk yang negatif kita taruh di bodinya atau masanya nah demikian untuk mengecekkan kita cek untuk filament pada bola lampu lampu jauh disini kita menunjukkan bahwa ada pergerakan atau ada nilai tahanan yang ada pada apometer nah ini menandakan bahwa lampu dalam keadaan normal kemudian yang berikutnya yang satunya untuk lampu jauh ternyata disini juga menandakan bahwa lampu jauh dalam kardam normal disini ada tahanan yang kuat setelah pilih normal semuanya maka pengecekan kemudian kami lanjutkan yaitu pemeriksaan pada monitor lampu pada piring disini ada tiga kabel yaitu yang warna hijau adalah lampu masa yang warna biru adalah lampu tekat dan lampu ini kita cek semuanya yang pertama kita cek masa dari masa ke piring itu warna hijau disini menunjukkan bahwa ada hubungan atau ada nominal tahanan yang ada pada aku kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya warna biru lampu dekat ini juga sama ada tahanan berarti normal kemudian kita lanjutkan yaitu pada lampu jauh putih ini ini juga ada tahanan berarti pada sambungan tersebut antara fitting dengan sambungan konektor pada lid tidak ada masalah kemudian kita lanjutkan pemeriksaan yang ketiga yaitu pada antara sambungan fitting yang ketiga kita lanjutkan pada pemeriksaan kerja suite apakah suite ini berjalan dengan baik atau tidak oke terminal abu kita hubungkan pada lampu jauh yaitu warna putih kemudian yang satunya kita hubungkan pada sumber tegangan atau pada si kring oke kita coba dulu lampu tau disini dari hasil pemeriksaan disini ada tahanan yang masuk sehingga dinyatakan bahwa suite jauh dalam badan normal kemudian kita coba lagi untuk yang jalur pada lampu dekat warna buru kita taruh tombol disini kita alihkan di tombol dekat kemudian kita cek lagi oke disini muncul tahanan sehingga bawa suite lampu dekat dalam keadaan normal setelah ini dirasa sudah normal maka langkah berikutnya pemeriksaan yaitu pada views atau si kring pemeriksaan pemeriksaan si kring disini ada titik-titik si kring ini yaitu si kring penerangan kita cek ya antara kaki satu dengan kaki dua dua nya barangkali disini terjadi putus oke ternyata disini dalam keadaan baik maka dari lampu sampai si kring dalam keadaan normal kemudian kalau ternyata disini sudah baik maka langkah berikutnya kita cek dari views utama yaitu views 20 25 ampere oke dari views 20 ampere views 20 ampere ini adalah harus melalui kontak yang mana kontak ini nanti adalah hubungannya dengan kerja relay jadi untuk menyatakan bahwa relay ini bekerja tidaknya maka kita lihat kalau disini ada tegangan pada views penerangan maka kondisi disini harusnya sudah masuk maka untuk mengecek apakah tegangan pada 25 ampere itu sampai ke views penerangan maka itu tentunya kita mengeceknya yaitu dengan mengecekkan tegangan karena berhubungan dengan oleh kerja relay jadi kerja relay ini baik tidaknya maka tidak dari views kalau views bagus maka tegangan akan muncul pada views penerangan tetapi sebelumnya kita harus mengeset dulu ke tegangan yaitu pointernya di 20V kita cek kemudian kita kotak kita cek untuk negatif ke agi yang positif ke views ini ada tegangan 14 berarti sudah normal sudah normal sehingga kita bisa menyatakan bahwa si kering yang ada disini sudah berjalan dengan normal yang 25 juga ada tegangan sama dua-duanya berarti keadaan normal langkah berikutnya kalau memang dirasa disini tidak ada tegangan maka kita yang terakhir adalah pengecekan pada tegangan baterai apakah tegangan baterai itu normal atau tidak kalau tidak normal sehingga arus yang disuplai ke lampu juga kurang sehingga bisa menjadikan lampu kita itu kita coba disini ternyata disini tegangannya normal yaitu 15 volt mungkin itu rangkaian pengecekan sistem pengisian yang bisa kami buat kurang lebihnya jangan maaf saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Terima kasih.